Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mengatakan kunjungan pansus angket KPK ke beberapa terpidana korupsi adalah hak pansus yang dilindungi undang-undang. Hal tersebut disampaikan Muhaimin dalam acara halal-bihalal DPP PKB dan Nahdlatul Ulama di Jakarta hari Sabtu siang. Ia menilai pansus angket memiliki hak konstitusi untuk mencari data sebanyak mungkin, salah satunya dengan mengunjungi para terpidana korupsi di penjara. Muhaimin juga menilai anggapan mengenai pelemahan KPK melalui pansus angket baru opini saja. Menurutnya belum ada langkah pansus yang melemahkan KPK. Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai yang hingga kini tidak mengirimkan anggotanya dalam pansus angket KPK DPR RI. Ya memang sebagai pansus angket punya hak yang dilindungi undang-undang. Angket memiliki kewenangan apalagi segedar datang di mana tempat mereka mencari informasi itu sah-sah saja. Tetapi PKB sampai hari ini menyatakan belum bisa ikut. Kita dalam pansus sampai menunggu sikap KPK dan perkembangannya kayak apa. Sementara itu Partai Demokrat menilai langkah pansus angket bisa melemahkan KPK. Menurut Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto, pihaknya sejak awal tidak setuju dengan adanya penggunaan hak angket terhadap KPK. Alasannya, karena keberadaan pansus baik langsung maupun tidak langsung bisa melemahkan KPK. Jadi sekali lagi, segala kegiatan, segala keputusan yang diambil di pansus, Partai Demokrat tidak ada di dalamnya. Sehingga kami tentunya tidak bertanggung jawab apa yang dilakukan dari seluruh pansus KPK. Partai Demokrat tetap konsisten, tetap istikomah bahwa tetap Partai Demokrat tidak ingin ada di pansus KPK dan Partai Demokrat tidak bertanggung jawab segala keputusan KPK. Sehingga kegiatan dari pansus Partai Demokrat tidak ada di dalamnya. Forum Guru Besar Anti Korupsi menilai pembentukan pansus angket tidaklah perlu. Jurubisara Forum Guru Besar Anti Korupsi, Asep Saifuddin, mengatakan DPR sebenarnya bisa menggunakan rapat dengan pendapat untuk memantau kinerja KPK. Berikut cuplikan wawancara kami, Asep Saifuddin, yang kami lakukan kemarin. Proses angket itu sendiri sebenarnya kan tidak perlu dilakukan karena DPR kan punya RDP sebenarnya, punya semacam dengan pendapat, dengan KPK. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hak angket itu kan supaya ada semacam saiwar yang tentunya tidak diperlukan. Jadi kami di dalam hal ini kepada seluruh anggota Dewan untuk cobalah lebih objektif, lebih fair, dan lebih tenang di dalam mengamati persoalan-persoalan ini.